Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda menyaksikan Jawa Timur hari ini Edisi Senin 26 April 2021 Bersama saya Firda Brilianti Saya Wira Ananta Saudara Bersama anda selama 30 min ke depan Kami akan menyampaikan berbagai informasi Dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini Televisi Republik Indonesia selengkapnya Proses evakuasi KRI Nanggala 402 Yang berada di dasar perairan Laut Bali Terus dilakukan berbagai pihak Tenggelamnya KRI Nanggala 402 Di perairan Bali menjadi duka mendalam Bagi jajaran TNI Angkatan Laut Dan pihak keluarga Pemerintah Provinsi Jawa Timur Mendukung penuh keputusan Pemerintah Pusat dalam upaya Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021 Ya saudara Jawa Timur hari ini Kita awali dari Kebupaten Banyuwangi Saudara seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur Pada tenggelamnya kapal Selam KRI Nanggala 402 Di perairan Bali diprioritaskan Untuk dievakuasi Seluruh tim kini sedang memetakan Koordinat maupun upaya pelaksanaan Dengan melibatkan seluruh KRI Dan pengerahan peralatan di lokasi Usaha evakuasi KRI Nanggala Yang berada di dasar laut Dengan kedalaman 838 meter Terus dilakukan baik Melalui KRI yang sudah dikerahkan Pada titik koordinat yang ditentukan Maupun bekerjasama dengan kapal Dari negara sahabat Serta SAR dan BPPT Maupun dengan Polri Tim tetap pada komitmennya Yakni prioritas untuk evakuasi Seluruh prajurit Yang gugur dengan menggunakan Berbagai peralatan yang telah disiapkan Dari hasil robot visual Tampak kapal selam KRI Nanggala 402 Berhasil ditemukan pada pukul 09.04 Wita Yang dilakukan oleh kapal MV Swift Rescue Setelah melanjutkan pencarian Yang dilakukan oleh KRI Regal Mendapatkan kontak visual Pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan Dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur Pada kedalaman 838 meter Kapal selam KRI Nanggala 402 Terbelah menjadi tiga bagian Seperti pada bagian belakang kapal Yang tidak berbadan tekan Buritan badan kapal Hingga bagian haluan yang terlepas TNI AL akan berkoordinasi Dengan International Submarine Escape and Rescue License Office Ismerlo terkait dengan Tindakan evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402 Yang tenggelam di perairan Bali Sementara saat ini Tim sedang berkoordinasi Dan belum mengetahui Berapa lama proses evakuasi Pengangkatan kapal Akan berlangsung Mengingat kejadian Tenggelamnya kapal selam ini Sangat langka Yakni di kedalaman 838 meter Dermaga Lanal Banyuwangi Milik TNI AL Digunakan sebagai penyangga logistik Dan juga untuk mobilisasi personal Yang terlibat dalam Pengerahan pencarian Dan evakuasi KRI Nanggala 402 Di perairan Bali Ya saudara terkait informasi Yang baru saja Anda saksikan Kami sudah tersambung bersama Reporter TVRI Brian Syah Dewandri Terkait bagaimana update terkini Terkait kondisi KRI Nanggala 402 Yang ada di wilayah Selat Bali Di wilayah perairan utara Bali Brian silakan laporan Anda Baik Terima kasih Wira Ananta dan Firda Kami melaporkan langsung Dari pelabuhan Tanjung Wangi Kabupaten Banyuwangi Dimana saat ini Di Kabupaten Banyuwangi Tepatnya di Tanjung Wangi Disini Banyak sekali Kapal-kapal yang bersandar Untuk bisa bersiap-siaga Dalam rangka Melaksanakan proses evakuasi Mampu juga membantu Adanya Pelaksanaan pengangkatan Dari kapal KRI Nanggala 402 Dan di belakang saya ini adalah Kapal dari TNI Angkatan Laut Yang dinamakan KRI Dr. Suharsho 990 Yang menjadi rumah sakit terapung Dan tempat meeting Para petinggi-petinggi TNI yang sedang Melaksanakan rapat Pada saat ini Dan selain itu juga Dari hasil konferensi pers kemarin Kepala Staff TNI Angkatan Laut Mengatakan Dan juga mengkonfirmasi Secara resmi Bahwa KRI Nanggala 402 Telah tenggelam Di kedalaman 8.38 meter Dan juga Panglima TNI Juga mengatakan Secara resmi Bahwa seluruh Awak kapal Dari KRI Nanggala 402 Telah gugur Hal tersebut Sangat membuat Keluarga Dari para Awak kapal Sangat bersedih Dan Di sela-sela Adanya informasi tersebut Di Banyuwangi sendiri Bupati Banyuwangi Dan juga Dari jajaran Komandan Lana Let ke Laut Pelaut Eros Wasis Juga menghadiri Berbagai macam Kediaman-kediaman Dari keluarga Para ABK Yang gugur Di Insiden KRI Nanggala 402 Mereka memberikan Bantuan Support Maupun mental Untuk bisa Adanya penanganan Trauma healing Untuk para Masyarakat Eh maupun Keluarga yang Terdampak Dan selain itu juga Di Pelabuhan Tanjung Wangi ini Para Rekan-rekan dari Basarnas Maupun juga Kepolisian Dari tim Amfibi juga Terus bersiap Mulai dari persiapan Peralatan Alutsista Dan lain sebagainya Sehingga nanti Adanya bergantian Sif Maupun juga Peraksanaan tugas-tugas Secara darurat Mereka akan dengan Siap siaga Untuk langsung Meluncur ke Lokasi Evakuasi Atau Titik Ditemukannya KRI Nanggala 402 Di perairan Bali Dan berikut informasi Yang bisa kami Sampaikan Kita kembali Ke studio Firda 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 Dan Wira Terima kasih Rekan Brian Syadewandri Trauma Healing Dan juga Rekan-rekan dari Basarnas Selalu ke Polisian Dan juga Tim Amfibi Sudah bersiap Siaga Untuk memberikan Pelayanan terbaik Di sana Terima kasih Brian Syadewandri Sehat selalu Di Prabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Dan saudara Kita beralih Ke informasi Selanjutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mendatangi Rumah Mertua Dan istri Dari Leda Resa Tri Utomo Salah Satu KRI Kru Kapal KRI Nanggal 402 Di Istana Mega Asri No.25 Sidoarjo Minggu Malam Iring-irringan Mobil yang Mengawal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Tiba di Rumah Mertua Dan istri Leda Resa Tri Utomo Sekitar Pukul 11 Malam Prabowo Subianto Langsung Resa Tri Utomo Sekitar 15 Menit Di Ruang Tamu Usai Dilaksanakan Sumba Yang Penghiburan Oleh Umat Kristiani Leda Resa Tri Sendiri Sebenarnya Tinggal Di rumah Dinas Di Komplek Perumahan TNI Angkatan Laut Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Sidoarjo Namun Semenjak Tugas Hingga Hilang Kontak Istri Resa Tinggal Di rumah Orang Tuanya Di Perumahan Istana Mega Asri Desa Tenggulunan Kecamatan Candi Sidoarjo Jawa Timur Usai bertemu Dengan Pihak Keluarga Dan Istri Menhan Prabowo Enggan Memberikan Komentar Kepada Wartawan Dan Langsung Meninggalkan Lokasi Untuk Menuju Rumah Duka Almarhum Kolonel Hari Setiawan Dari Sidoarjo Kristiono Melaporkan Sementara itu Saudara Pemerintah Melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Dan Menteri Kapal Selam KRI Nanggal 402 Diko Armada 2 Surabaya Kemarin Suasana Haru Nampak Saat Menko PMK Dan Mensos Bertemu Keluarga ABK Bahkan Tak sedikit Dari keluarga ABK Yang tak Kuasa Menahan Tangis Kesedihan Menko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Muhajir Effendi Menegaskan Kunjungan Ini Sesuai Perintah Presiden Jokowi Untuk Bertemu Dengan Keluarga ABK Kapal Selam KRI Pemerintah Menyampaikan Keprihatinan Yang mendalam Terkait Musibah Yang terjadi Kepada KRI Nanggala 402 Selain Itu Pemerintah Terus Memberi Dukungan Moril Kepada Keluarga ABK Agar Lebih Kuat Menghadapi Musibah Ini Sesuai Dengan Perintah Presiden Saya Dengan Bu Mensos Bu Risma Untuk Diminta Untuk Bersilatur Rahmi Bertemu Dengan Keluarga Dari Anak Buah Kapal Nanggala 402 Yang Sekarang Mengalami Musibah Untuk Memberikan Penguatan Kapal Selam KRI Nanggala 402 Yang Membawa 53 Personel Ini Hilang Kontak Saat Menjalani Latihan Di Perairan Utara Bali Sudah Lima Hari Ini Proses Pencarian Dilakukan Namun Belum Membuahkan Hasil Dan Saudara Menteri Sosial Tri Risma Hari Kemarin Mendatangi Keluarga ABK KRI Nanggala 402 Di Jalan Kebraun Manis Surabaya Untuk Memberikan Dukungan Moril Kepada Pihak Keluarga Untuk Memberikan Dukungan Moril Kepada Pihak Keluarga Pasca Ditemukannya Serpihan Yang Diduga Kuat Bagian Dari KRI Nanggala Pemerintah Melalui Menteri Sosial Mendatangi Keluarga ABK KRI Nanggala Di Beberapa Daerah Salah Satunya Di Surabaya Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini Mendatangi Kediaman Letu Imam Adi Salah Satu ABK Di Jalan Kebraun Manis Sosial Berdialog Dengan Pihak Keluarga Terutama Dengan Istri Letu Imam Adi Menteri Sosial Meminta Kepada Keluarga ABK KRI Nanggala Untuk Terus Bersabar Dan Pemerintah Akan Mengupayakan Yang Terbaik Dalam Proses Pencarian KRI Nanggala 402 Di Perairan Laut Bali Saya Berat Kita Sabar Ini Adalah Coba Karena Itu Kita Harus Bersabar Karena Pemenangnya Kita Harus Tetap Yakin Dan Kita Tetap Berdoa Mudah-mudahan Jajah Terjadi Sop Apalagi Tadi Tumpah Melihat Pisahnya Apalagi Yang Anaknya Kita Tumpah 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 Anak Anak Itu Pasti Kerasa Apalagi Pasti Kerasa Usai Dari Kota Surabaya Tririsma Harini Melanjutkan Perjalanan Untuk Mengunjungi Keluarga ABK KRI Nanggala Yang Lain Di Wilayah Gresik Dan Sidoarjo Saudara Tenggelamnya KRI Nanggala 402 Di Perairan Bali Menjadi Duka Tak Hanya Bagi Jajaran Teri Angkatan Laut Tetapi Juga Dirasakan Oleh Seluruh Bangsa Indonesia Sementara Itu Keprihatinan Pihak Keluarga Para Prajurit ABK KRI Nanggala 402 Yang Kugur Juga Menyimpan Duka Dan Kepedian Yang Mendalam Karena Mereka Kehilangan Sosok Yang Mereka Banggakan Selama Ini Selepas Solat Tarawih Rumah Almarhum Kolonel Hari Setiawan SE Di Jalan Rengjong 2 Nomor 9 Komplek TNI Angkatan Laut Desa Tebel Kecamatan Gedangan Sidoarjo Mulai Ramai Oleh Keluarga Dan Para Tetangga Keluarga Yang Sebelumnya Hanya Mengadakan Pengajian Biasa Namun Kali Ini Juga Dibacakan Tahlil Untuk Mendoakan Kolonel Hari Setiawan Yang Dinyatakan Gugur Dalam Tugas Keluarga Besar Kolonel Hari Setiawan Masih Berharap Adanya Mugizat Bahwa Semua Kru KRI Nanggala 402 Dapat Ditemukan Dalam Keadaan Hidup Namun Setelah Mendengar Konferensi Pers Dari Panglima TNI Yang Menyatakan Semua Kru Kapal Selam KRI Nanggala 402 Dinyatakan Gugur Dalam Tugas Keluarga Kembali Shok Terutama Ibu Kandung Almarhum Kolonel Hari Setiawan Meski Demikian Keluarga Menyerahkan Sepenuhnya Kepada TNI Angkatan Laut Dan Pemerintah Untuk Proses Evakuasi Hingga Ditemukan Semua Jenasa Kru KRI Nanggala 402 Yang Tenggelam Di Perairan Utara Pulau Serpihan Di Perairan Laut Bali Para Tetangga Dan Sanak Saudara Serda Eko Prasetyo Menggelar Doa Bersama Di Perumahan Pondok Halim II Kejamatan Burnaga Bupaten Banggalan Istri Serda Eko pun Sempat Syok Saat Mendengar Kabar Tersebut Hingga Saat Ini Istri Serda Eko Dewi Nurista Pris Wantini Masih Berkeyakinan Suaminya Masih Hidup Meskipun Panglima TNI Telah Menyatakan Ke-53 Awak Kapal Selam Nanggalan 402 Gugur Berdasarkan Dari bekas Serpihan Bangkai Kapal Yang Ditemukan Sudah Selaku Ketua RT-9 Perumahan Pondok Halim Mengatakan Sejak Dinyatakan Hilang Partetangga Menggelar Isti Gosa Bersama Usai Solat Rawi Mereka Berharap Ada Keajaiban Dan Keselamatan Untuk Serda Eko Karena Hingga Saat Ini Jasad Korban Belum Ditemukan Sementara Itu Dalam Menjalankan Tugasnya Serda Eko Prasetyo Meninggalkan Seorang Istri Dewi Nurista Priswantini Beserta Kedua Anaknya Yakni Latif Berusia 6 Tahun Dan Lani 3 Tahun Dari Bangkalan Madura Hussein Al-Katiri Melaporkan Beginilah Suasana Kediaman Serda Harmanto Salah Satu Personil KRI Nanggalam 402 Di RT-10 RW 5 Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik Pasca Kabar Tenggelamnya Kapal Selam Tersebut Terlihat Sidi Berganti Tetangga Dan Saudara Dari Serda Harmanto Menatangi Rumah Ini Sambil Menunggu Kabar Dari Komando Armada TNI Angkatan Laut Ditebu Istri Dari Serda Hermanto Eli Laylat Latifah Dirinya Masih Menunggu Kabar Dari Pusat Wanita 35 Tahun Ini Mengatakan Pihak Keluarga Tetap Sabar Dan Tegar Menerima Apapun Kabar Dari Pusat Ibu Tiga Anak Ini Menceritakan Bahwa Suaminya Serda Harmanto Saat Berangkat Kerja Hanya Pamit Seperti Biasanya Hingga Kontakt Terakhir Pada Hari Senin Dan Memberi Kabar Bahwa Kapal Akan Segera Berangkat Dan Sudah Tidak Bisa Dihubungi Lagi Karena Terkendala Langbudi Melaporkan Sementara Itu Suasana Duka Juga Menyelimuti Rumah Keluarga Deni Rici Sambudi Berangkat Kelasi Satu KLS Di Desa Jadid Duhur Kejamatan Kesam Benka Bupaten Jombang Minggu Sore Pasca Pengumuman Seluruh Awah KRI Nanggala 402 Dinyatakan Gugur Marsan Ayah Deni Tidak Bisa Menyembunyikan Kesedihannya Sambil Memegangi Foto Anak Pertamanya KLS Deni Bertugas Di KRI Nanggala 402 Sebagai Operator Sonar 3 Sebelumnya Dia Sempat Bertugas Di Kapal Perang Selama Dua Tahun Sejak Lulus Pendidikan Angkatan Laut Tahun 2015 KLS Deni Baru Sekitar Satu Tahun Menikah Dan Kini Sedihnya Tengah Hamil 8 Bulan Dan Berdomisi Lidik Kediri Keluarga Besar KLS Deni Rici Hanya Bisa Pasrah Dengan Takdir Dan Berharap Jenazah Para Korban Tenggelam KRI Nanggala 402 Bisa Segera Ditemukan Kebargian Deni Semakin Menambah Duka Keluarganya Karena Tiga Bulan Lalu Ibu Nda Deni Telah Meninggal Dunia Karena Sakit Lambung Dari Jombang Haris Suhemi Melaporkan Suhasana Harum Menyelimuti Keluarga Suheri Salah Seorang Kru Kapal Selam Nanggala 402 Yang Tenggelam Di Perairan Utara Bali Saat Dikunjungi Rekan-rekan TNI Angkatan Laut Dimana Tempatnya Berdinas Isteri Dan Anak Suheri Tak Kuasa Memendung Air Mata Saat Berdiri Di Depan Rumahnya Jalan Beronggalan Sawa 4 Nomor 5 Surabaya Suheri Adalah Satu-satunya Pegawai Negeri Sipil PNS Non Anak Buah Kapal Yang Ikut Persenjataan TNI Angkatan Laut Atau Arsenal Di KRI Nanggala 402 Durul Faida Adik Suheri Mengatakan Sosok Kakaknya Tersebut Dikenal Disiplin Termasuk Di bidang Pendidikan Anak-anaknya Dia menerapkan Kedisiplinan Keluarga Berharap Tim Pencarian Gabungan Bisa Segera Mengevakuasi Kapal Selam Nanggala 402 Yang Tenggelam Bersama Tim Awag Kapal Selam Dari Surabaya Mas Nanggala Yang Telah Gugur Dalam Masa Tugas Di Perairan Bali Tersebut Terima kasih telah menonton Dan seluruh prajurit TNI yang dinyatakan tenggelam Lantunan ayat suci Al-Quran dan doa bergema serentak di seluruh majid dan musola hingga rumah warga Doa bersama ini digelar atas peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala 402 Seperti halnya di kawasan perkampungan warga di kejamatan Punum dan Donorejo Pacitan ini misalnya Mereka mengelar pengajian dan doa bersama di masing-masing rumah Doa ini sebagai bentuk empati warga sebagaimana dirasakan keluarga korban awak kapal KRI Nanggala 402 Dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang dipanjatkan oleh seluruh lapisan masyarakat itu Diharapkan kapal selam Nanggala 402 tenggelam di perayaan Laut Bali segera ditemukan Sampai menggelar doa seperti ini apa yang dirasakan warga di sini? Kita itu merasa kehilangan atas para pahlawan-pahlawan kita Pejuang yang tenggelam sampai sekarang belum ditemukan Akhirnya untuk menggelar doa bersama ini? Ini secara rutin paper ya dilakukan Hal serupa juga dilaksanakan di sejumlah masjid dan musola Para jamah masjid melakukan doa bersama Usai melaksanakan sholat tarawih Mereka berharap pencarian awak beserta kapal selam milik TNIAL Yang dinyatakan tenggelam di perairan Selat Bali Bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun Pada malam ini di masjitan khususnya kami memberikan imbuan Untuk pada malam ini serentak di lasaran setiap masjid musola dan masyarakat Untuk mendoakan agar atau KRI Nanggala 402 yang telah tenggelam di perairan Bali Ini dengan harapan kita berdoa bersama segera ditemukan dalam keadaan apapun Kami mengimbau ini melalui para daikam tipas Para tamib marjid melalui saran yang ada Sementara itu Kepolisian Resort Pacitan juga menggelar doa bersama secara serentak Di seluruh tempat ibadah di wilayah jajaran Kepolisian Resort Pacitan Jadwal pelaksanaan doa disesuaikan dan rutin setiap hari Herwi Caksono melaporkan dari Pacitan Kita beralih ke informasi lain saudara Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur menggelar agenda laporan dan rekomendasi Pansus Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2020 Sidang digelar di gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya siang tadi Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maselaha dari fraksi PKB Laporan dan rekomendasi Pansus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir tahun 2020 disampaikan oleh jurubicara Suyadni Priyasmoro Setelah mempelajari, menganalisa dan membahas secara seksama terhadap materi LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2020 Beberapa hal disampaikan diantaranya persoalan realitas dualisme dunia Yakni birokrasi relatif berhasil dalam targetnya Namun masyarakat terpukul karena adanya krisis yang menimpa di segala sektor global di masa pandemi Maka Pansus berharap perlunya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi Agar adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dalam masyarakat Selain itu disampaikan beberapa ringkasan rekomendasi oleh Pansus Untuk capaian indikator kerja utama 2020 Dari 11 terdapat 3 yang belum tercapai Salah satunya pertumbuhan ekonomi jatim tahun 2020 turun minus 2,39% akibat pandemi COVID-19 Dari pendalaman Pansus ada beberapa sektor tradisional khususnya pertanian dan UMKM Yang berhasil menjadi penyangga ekonomi sehingga tidak jatuh terlalu dalam Maka Pansus merekomendasikan sektor pertanian dan UMKM mendapat perhatian dan memperoleh alokasi anggaran yang besar Karena banyak populasi yang terlibat juga terbukti mampu meminimalisir gejolak potensi sosial akibat COVID-19 Selain itu Pansus juga minta pemerintah mendiagnosa secara komprehensif terhadap semua sektor yang terdampak pandemi Untuk diberikan kebijakan yang tepat dalam pemulihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh keputusan pemerintah pusat dalam upaya larangan mudik tahun 2021 Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam giat apel kesiapan larangan mudik di halaman Mopolda Jawa Timur pagi tadi Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung upaya larangan mudik tahun 2021 Dalam giat apel kesiapan larangan mudik yang dikelar di halaman Mopolda Jawa Timur Gubernur Kofifa menghimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi dan mendukung program ini Sesuai dengan instruksi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap berada di rumah di masa mudik lebaran tahun ini Ada pun masa mudik lebaran yang diumumkan oleh Menteri PMK Muhajir Effendi beberapa saat lalu sejak 18 April hingga 24 Mei 2021 mendatang Hal itu terus diupayakan untuk menekan penyabaran COVID-19 di Jawa Timur yang mulai melanda Dalam kesempatan giat apel tersebut juga dihadiri oleh Pangdam Lima Brawijaya Majin Suaryanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta Sementara itu saudara apel kesiapan pengamanan larangan mudik lebaran juga digelar di depan Mapolres Probolinggo Kota, Jalan Dr. Saleh, Kota Probolinggo pagi tadi Ratusan personil dari berbagai instansi berbaris mengikuti apel kesiapan pengamanan larangan mudik lebaran di depan Mapolres Probolinggo Kota, Jalan Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo Bertindak selaku Inspektur Apel Wali Kota Probolinggo, Hadi Jainal Abidin, didampingi Kapolres Probolinggo Kota, AKBPRM Jauhari Dan Dandim 0820 Letkol Infantri Imam Bibowo Wali Kota Probolinggo saat membacakan sambutan dari Kapolda Jawa Timur menyebutkan Apel kesiapan pengamanan larangan mudik lebaran ini dilakukan untuk menjaga penyebaran COVID-19 Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, selalu terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19 usai libur panjang, lebaran, natal, dan tahun baru Ya tentunya kami menyiapkan dari perusahaan dari Dishub, dari Pol PP untuk membantu di titik-titik pos penyekatan Juga ada dari Dinkes yang kita siapkan tenaga kesehatannya yang kita lengkapi dengan adanya rapid antigen di tempat untuk bisa meneteksi lebih tepat saya kira itu Untuk tempat adakah semacam tempat karantina bagi orang-orang yang datang nanti? Untuk warga kota yang datang migran dari luar negeri kita akan karantina Di mana itu tempatnya? Tempatnya di Rusun Di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota ada dua titik pos penyekatan larangan mudik Yang pertama di Eksitol Probolinggo Barat, Desa Muneng, Kecematan Sumber Asli, Kabupaten Probolinggo Dan yang kedua di Res Area Tongas, Kabupaten Probolinggo Secara teknis tentunya untuk larangan mudik ini sudah kita sosialisasikan Kita sudah menghimbau baik dari toko-toko agama, instansi terkait, orari Kemudian sepanduk-sepanduk, radio kota mempunyai pembatan Sudah kita sosialisasikan sehingga masyarakat lebih dulu mengetahui larangan ini Kemudian apabila itu dilanggar se-teknis dari penyekatan itu kita akan terbalikkan Penyekatan larangan mudik lebaran ini dilakukan sejak 22 April lalu hingga 24 Mei 2021 mendatang Dengan larangan mudik ini diharapkan bisa menekan penyebaran COVID-19 di tanah air Dari Probolinggo, Puji Anugrah, melaporkan Mudah mencegah adanya warga yang melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini 300 personil gabungan dari TNI Polri, Satpo PP, Dishub dan sejumlah Ormas Disiagakan untuk melakukan operasi penyekatan Persiapan pasukan dalam rangka melakukan operasi penyekatan mudik lebaran tahun 2021 Dilakukan dengan apel persiapan penyekatan mudik di depan Balai Kota Malang Dalam apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang melibatkan sebanyak 300 personil gabungan dari TNI Polri, Satpo PP, Dishub dan sejumlah Ormas Wali Kota Malang Sutiaji yang memimpin langsung apel kesiapan pengamanan larangan mudik ini Menghimbau kepada masyarakat agar serius mematuhi larangan mudik lebaran Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 Selain operasi penyekatan, Pemkot Malang juga melakukan penguatan di tingkat RT-RW melalui PPKI Mikro Aparatur Sibil Negara atau ASN diminta memberi contoh yang baik dengan tidak mudik Karena akan dipantau melalui absensi setiap harinya Kepada masyarakat, kita tidak main-main dengan larangan mudik itu Kenapa ini personilnya banyak keterlibatannya Seperti ASN, ASN juga harus menjadi contoh ASN menjadi contoh supaya dia tidak main-main dengan larangan mudik Dan semua komunitas itu hadir juga menjadi bagian dan tidak dipisahkan Bahwa upaya apa yang disampaikan oleh pemerintah pesat Bagaimana pengendalian COVID-19 bisa tuntas Tidak ada kejolak lagi, tidak ada fluktuasi penambahan COVID-19 Sementara itu Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata mengatakan Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk pengamanan larangan mudik Untuk titik penyekatan sementara akan dilakukan di tol Madiopuro Atau batas wilayah Kota Malang dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu Kita kan sebenarnya berada di tengah nih Jadi sebenarnya penyekatan utama itu ada di Malang Kabupaten dan Batu Karena kita berada di tengah Tetapi kita tetap tadi seperti yang sampaikan Pak Mahdi Kita tetap memberikan bantuan dan penguatan Jadi yang pasti nanti tol Madiopuro itu akan kita tempatkan nanti personil untuk penyekatan di sana Lanjut untuk titik yang lainnya nanti menjadikan bahan penting Personil yang kami terjunkan ini kurang lebih sekitar 300 personil Tetapi nanti aku melihat juga ini kan tanggal 6 nanti kita sudah mulai Diharapkan dengan adanya larangan mudik dari pemerintah pusat Penanganan kasus COVID-19 di Kota Malang umumnya di Indonesia berjalan efektif Dari Kota Malang Arief Mas Bukin melaporkan Dan saudara sebelum kami akhiri Jawa Timur hari ini Kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun Menjaga jarak aman Anda, mengurangi mobilitas serta menghindari kerumunan Kami ucapkan terima kasih pula untuk seluruh tenaga medis yang telah berupaya Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa ini Tetap jaga kesehatan dan untuk Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada Tetap di rumah apabila Anda tidak memiliki aktivitas penting lainnya Dan selain itu seluruh berita tadi dapat Anda akses di kanal Youtube kami TVRI Jawa Timur Akhirnya saya Firda Brilianti Saya Wira Ananta Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di televisi Republik Indonesia Selamat petang Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!